Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat semuanya Jumpa kembali di channel Tari Setia Channel yang membahas tentang dunia pendidikan Pembelajaran Serta kegiatan-kegiatan di sekolah Nah di video kali ini saya akan membahas Atau sharing informasi terkait Model pembelajaran yang dibiasanya dilakukan oleh guru di dalam kelas Nah model pembelajarannya adalah PBL atau dikenal dengan Project Based Learning Nah apa sih jenis maksud dan apa sih yang harus kita lakukan Pada saat kita menggunakan model pembelajaran ini di kelas Mari kita simak penjelasan berikut ini Model pembelajaran PBL adalah pendekatan pembelajaran yang berpusat pada murid Dimana mereka belajar dengan aktif melalui proyek-proyek yang relevan dan bermakna Dalam PBL ini murid diberikan masalah atau pertanyaan yang kompleks dan mereka harus bekerja secara kolaboratif untuk menentukan solusi atau jawaban Dan proses ini melibatkan penelitian, eksperimen, dan presentasi hasil akhir PBL membantu murid mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, kolaboratif, kolaborasi, serta komunikasi Metode ini mengarahkan peserta didik dalam mendapatkan ilmu baru Menggunakan analisis dari berbagai pengetahuan serta pengalaman belajar yang dimiliki Setelah itu menghubungkan apa yang dimiliki dengan permasalahan belajar yang diberikan para guru Pada intinya, pembelajaran berbasis masalah ini dikembangkan untuk memberi pengalaman belajar kepada peserta didik Proses belajar yang mengutamakan kemampuan analisis terhadap materi pembelajaran dari para siswa secara mandiri Di model pembelajaran PBL ini menggunakan permasalahan yang nyata untuk dihadapi Para peserta didik bisa belajar berpikir secara kritis Kemudian mengembangkan keterampilan memecahkan masalah dan dapat pengetahuan secara mandiri Dalam penerapan model pembelajaran PBL ini ada 5 sintaks yang harus kita pahami dan harus kita terapkan di dalam pembelajaran di kelas nanti Sebetulnya yang disebut dengan sintak adalah merupakan keseluruhan alur atau urutan kegiatan pembelajaran Yang dilakukan oleh para guru dan siswa dalam proses pembelajaran di kelas Dalam model pembelajaran PBL ini ada 5 sintaks atau kegiatan yang diterapkan di dalam kelas Sintaks yang pertama adalah orientasi masalah Nah dalam tahap ini guru terlebih dahulu memberikan pemahaman dan penjelasan mengenai tujuan dari pembelajaran Hal ini dilakukan agar menumbuhkan motivasi belajar dari para peserta didik khususnya pada proses pembelajaran Sintak yang kedua adalah mengorganisasi peserta didik Sintak problem-based learning di tahap ini guru akan mengorganisasi peserta didik ke dalam sistem belajar Dengan memberikan tugas baik secara individu maupun berkelompok setelah ditentukan topik dan penjelasan mengenai proses pengerjaan dan lainnya Sehingga hasil yang didapatkan sesuai dengan harapan Sintak yang kelima adalah memberikan bimbingan Dalam tahap ini guru akan memberikan bimbingan pada setiap individu ataupun kelompok Tujuannya adalah agar peserta didik bisa mendapatkan sumber atau referensi yang sesuai Tentunya sumber yang dimaksud sesuai dengan permasalahan yang sedang dihadapi Sintak yang kelima adalah mengembangkan hasil karya Pada tahap ini peserta didik mendapatkan bantuan dari guru Khususnya dalam mempersiapkan hasil dari proses pemecahan masalah yang sudah dilakukan Kemudian dibentuk dalam sebuah laporan Hasil laporan inilah yang nantinya akan diberikan kepada guru Bisa berupa dokumentasi, rekaman, beserta teori pendukung lainnya Terakhir adalah sintak yang kelima Melakukan analisis dan evaluasi Nah dalam model problem based learning ini Guru dan siswa melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran di kelas Baiklah Bapak Guru, hebat semuanya, sahabat hari setia Dalam pembelajaran PBL ini ada kelebihan yang bisa kita ambil untuk diterapkan di kelas Dan kita perlu ketahui sebagai referensi untuk melakukan dan untuk memilih model pembelajaran apa Yang nantinya akan kita lakukan dan kita terapkan di kelas Nah ada tiga kelebihan dari model pembelajaran ini Yang pertama adalah Beserta didik dilatih untuk bisa selalu berpikir kritis Dan bisa terampil dalam menyelesaikan suatu permasalahan Yang kedua adalah Agar dapat memicu adanya peningkatan aktivitas dari beserta didik Di dalam kelas dengan pembelajaran sambil mempraktekan Dan yang ketiga kelebihan ketiga adalah Adanya sistem pembelajaran ini membuat beserta didik Agar terbiasa untuk bisa belajar dan menggunakan sumber yang relevan Selain ada kelebihan dalam model pembelajaran PBL ini Ada tiga kekurangan juga yang bisa kita pahami dalam penerapannya di kelas Yang pertama adalah Meskipun pembelajaran model pembelajaran ini Diandalkan di kelas Bisa diandalkan di kelas Tapi tidak semua materi pelajaran dapat menerapkan sistem ini Yang kedua Memiliki waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan materi pembelajaran Dan tergolong cukup lama dan tidak sebentar Yang ketiga adalah Bagi peserta didik yang tidak atau belum terbiasa melakukan analisis suatu permasalahan Karena tidak semua memiliki keinginan untuk mengerjakannya Baik Bapak Ibu Guru semuanya Sahabat Tersetia Dalam model PBL ini Guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing siswa melalui proses pembelajaran Masalah yang diberikan kepada siswa biasanya relevan dengan materi pembelajaran yang sedang dipelajari Nah baiklah Bapak Guru semuanya Di dalam model pembelajaran PBL ini Ada kelebihan dan ada kekurangannya Kita ambil dan kelebihannya Dan tentunya setiap model pembelajaran Pasti ada plus minusnya Dan sebagai guru kita bisa menggunakan pembelajaran Model pembelajaran yang lain Selain PBL ini untuk bisa diterapkan di kelas Dan kita bisa menggabungkan dengan model pembelajaran yang lainnya Supaya pembelajaran di kelas lebih efektif Lebih berjalan sesuai dengan yang kita harapkan Baiklah Bapak Guru Bapak Guru Bapak Guru Dan sahabat lari setia Demikianlah share informasi Terkait model pembelajaran Problem based learning Mudah-mudahan bisa bermanfaat Bagi Bapak Guru Dan sahabat lari setia semuanya Dan kita nantikan Model pembelajaran yang lainnya Dan video-video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!